Cerita dong Kak Indah, ya kita baru mulai ya guys, udah mau cerita-cerita aja Oh dalam rangka apa ini? Dalam rangka nggak ada sih, sebenernya emang mau showroom cuman tadi Jadi diajakin pergi kan, jadi akhirnya aku pergi terus baru bisa showroom sekarang Terus besok juga nggak kayak hektik banget gitu, jadi ya udah aku showroom Ada kesempatan? Kenapa tidak? Ya nggak sih? Ya kegiatan Kak, kegiatan tadi pergi sama Katrin Marisha Btw aku mau buka ini Kalian tau ini nggak sih? Tau lah ya, dulu tuh kayak kalo aku dapetnya yang princess-prinsess gitu Ya kan? Tapi ini sekarang showroom Gak sih bro Hih, lucu banget, liat guys Betul banget Ya ampun bocil Terus ada cincinnya juga guys Cincinnya ada dua Tuh 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 Terus ada jepitannya juga Sumbah Ini tuh buat anak kecil Gak kayak orang gila kan? Ya Cia Cia Ini gif dari Kalo siapa ya namanya ya? Gimana? Lupa Aku mau Gimana? Ini agar kalian bisa melihat Aku harus begini Kalian btw udah lihat Vlog CKTTP Kami belum Bener kan kata aku CKTTP Kami itu setelah Turutnya mbe Si paling rajin SR No 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 Aku kayak Hotman Paris Udah Udah yang main domba Part domba terepik sih Ya kan guys? Aku belum lihat secara full sih Tapi aku tau yang domba itu pasti bakal dimasukin Karena tuh domba tuh beneran kayak Dia tuh Dia tuh bener-bener mau Kayaknya bukan menyeruduk sih Cuman dia tuh Pengen makan Karena aku kan bawa makanan dia Terus dia kayak agresif banget Dia tuh udah kayak Kayak udah ditahan sama Tuhannya gitu loh Kayak udah Tuhannya tuh udah mencoba Menahan biar dia gak ngejar aku Karena harus lihat ekspresi Tuhannya juga Dia udah kayak Begitu Kayak udah kayak Jangan seruduk mba itu Dia udah siap banget tuh Udah duduk kayak gini Jangan tahan aku Jangan tahan aku Gitu lah Untung bapaknya kuat menahan si domba ya Kalo enggak mungkin saya sudah Tercepot-cepot Itu udah tercepot-cepot sih Tapi ya better lah ya Daripada Enggak gitu Bawang kali A Iya tau Tapi itu beneran Selucu itu Aku mau lihat ekspresi aku dengan bener Tadi tuh aku lihat di Waktu lagi di Mall sama Marsha Aku akan melihat Dia secara Langsung Oke Apakah ini Aman ekspresi saya Untung gak keseruduk Iya bener banget Akan melihat Di hutan bambu juga ada rusak Halo guys Selamat datang kembali di Jukity48TV Aduh kiawa Aku tinggi banget disini Ini soalnya dia kayak Kayak tanjakan gitu Dan aku yang paling bagian atasnya Tapi emang aku yang ini sih Lucu banget Tuh Keluar Ini Dia Lestu banget Aku ihm Tunggu Terangkakan gak sih Kita nanti mau ngapain aja di dalam Yu ikuan Tunggu Si Ki Tak kita lagi lihat-lihat kamu mau kasih makan wortel? kamu mau kasih makan belum dikasih karena kita masih beli makanan aja kita harus beli makanan dulu, ayo gambreng, siapa yang bayar? toh rizik palayung gambreng eh enggak dong, udah, kalau gitu berarti ayo yang bayar ayo yang bayar wortel kita bentar-bentar lagi mau kasih makan jadi ini asya masih ponian tapi kaminya udah pergi aku lagi mau nungguin banget ngasih makan parah rusa-rusa kita gak bawa wortel guys supaya ini harus diedit banget sih dia bawa becak kita bawa wortel 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 please wortel guys katanya ada di hutan bambu juga ada rusa dilepas dua sama ada domba wow jadi kita harus sayang-sayangin wortel oh my god guys disini tuh seru banget karena rusa-rusanya baik-baik terus baik-baik iya ngasih lagi aku yang pertama kali tau ngasih makan rusa sedeket ini rusa-rusanya tuh gak yang enggak kejar-kejar nama domba baik-baik ada tau yang satu lagi yang aku gemes sama domba kalian liat gak? supaya itu gemes banget mereka gempal banget kayak ah gemes walaupun mereka menyeruduk aku oke oke guys sekarang kita ada di rumah tempe atau pabrik tempe? pabrik tempe pabrik tempe pabrik tempe apa tadi? terus karena disini tempe yang juga tempe kak eh ada yang abis main sama kambing ihh domba rambing domba domba di sate enak kak Flavi banget pasti enggak tapi dombanya agak ini Flavi sih cuman dia kayak belum mandi deh agak agak ini dia tempe lu rasanya beda gak wih sok nanya si paling nanya tidak kok gak kena ngebat udah sehat kan sehat dong kak dikenakan karena kalian harus datang sebelum dia dikirim ke toko nya iya jadi kalian kalau makan tempe harus inget-inget usah Aduh ya Harusnya syukur Harus dia bisin tempe 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 lebih kurus Tempe lebih kurus Creech banget Creech banget mereka Kita masuk Kita bertransisi Tempe lebih kurus Tempe lebih kurus Oh my god Oh my god Creech Apakah kita salah tempat Oh kita salah tempat Engga guys Kirambulaku panjang Oh Indonesia Sisi nya keren banget ya kan Makasih loh Creech banget Walu, walu banget Tuh kan, sosok Apa namanya tuh? Acara TV wisata Ini satu lagi, ini lebih cringe Ini Turki katanya Let's go, let's go Makanya gak kepo Anggap, masuk it up Liat guys, kita sudah dimana Kita kayak mengunjungi museum deh Liat deh, bagus banget Ini apa ya, ini lukisan apa sih guys? Mau gak sih mendengar suara sendiri Kayak Baru tadi abis nonton vlog kami Makasih ya udah nonton kita Seru kan? Bilang dong sama J.O.T, bawa lagi Aku suka nih konten begini kayak jalan-jalan gitu Kita syuting dari pagi tau guys Dari pagi jam 10 deh kayaknya kita jalan Ampe siang jam 3an gitu Terus hasilnya adalah Ya, kayak di Turki 11 menit, 12 menit Kurang 2 detik 10, 11, 12, 13, 14 5 jam saya sulit 5 jam J.O.T 5 jam J.O.T Luangnya tuh enak banget deh, jujur Hmm, daik depan tuh Iya kan? Kalian kecium nggak? Aku bilang apa tuh? Berat kalian nggak apa nih? Nggak popin Lusanya panik Kalian lihat nggak sih? Aku sama Catherine deketin lusanya Terus dia langsung kayak mau lari gitu Dia takut Kasian mati ya Rusa Lihat terus Dia langsung berdiri Tuh Habis itu dia langsung lari Terus ini lucu banget Ini kalian lihat Iklan Jadi si Rusa setelah kita kasih makan di tempat itu Dia tuh kayak ngikutin Eh, kayak ngarahin jalan gitu loh Terus kita berhenti di tempat yang kelinci-kelinci sama hamster itu Mereka juga ikutin berhenti Ngerti nggak sih? Kayak lucu banget Ini pas gini Pas gini Udah ya suaranya hilang Ini nih Pas ini guys Ini Mereka beneran ngikutin kita di depan gitu loh Mereka kayak Menunjukkan jalanya guys Kesini guys Terus kita berhenti Di tempat yang kelinci-kelinci ini Mereka juga berhenti nungguin Abis itu Kita pergi jalan lagi Mereka ikutin jalan Lucu banget Lucu banget Lucu Ini kelinci ngeri banget Matanya merah Guys, sekarang kita lagi lihat kelinci Jadi dua sini ada kelinci Dan di paling bawah Ainda Kulta Happy birthday Elvin 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 Siapa kok rame banget yang multa nih? Elvinah Zahara Happy birthday Elvinah Banyak yang multa kah? Hamster Hamster kayak tikus Kayak tikus Kayak tikus belet Woy Bro Bro Si baling bro Tapi dia itu kayak Melacangin kita Jadi kita bingung Gitu Aku mau mandil Mereka bro 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 Hahaha Ya 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 Itu kayak ngerti apa sih? Apa sih? Apa sih indah? Diam deh Aku gak mau di Duh mẹ Duh mẹ Duh mẹ Oke fine Oke fine Fine Bapaknya tuh gak sekuat tenaga menahan dombanya Lihat bapaknya Lihat bapaknya Ya ampun bapaknya usaha banget Dombanya udah Dombanya udah gitu Aduh Agresif banget nih domba-domba Kamu lucu banget sayang Sayang gak tuh acel L Lihat ini Aku gemes banget Dombanya Lihat aku Lihat aku Ngemes banget Domba mereka tuh kayak nyemes banget Tapi nakal Ini pengemba takut Ini pengemba takut Aja Aja Domba Mereka tuh gak nyeruduk Mereka tuh gak nyeruduk Mereka tuh gak nyeruduk Kayaknya udah besti banget ya Gitu aku sama yang gitu Cuman tadi Aku suka banget sama yang gitu Aku trauma sama yang gitu Tadi aku masih makan Aku abisnya kayak gini Tadi aku masih makan Ini lagu Lagu apa ya? Eh gak ini emang lagu dari sananya guys Tadi aku jadi trauma Tadi aku suka sih lucu Tadi aku suka sih lucu Tadi aku takut ya Tapi dia baik Gak dikasih tau ya namanya Nama dombanya Mingyu Aduh satu lagi siapa ya Dengar Marcia bilang ini Mingyu Aku yang kasih nama Tentu saja Mingyu sini Mingyu Kata Marcia Tuh yang coklat namanya Mingyu Tuh yang coklat namanya Mingyu Yang coklat Mingyu Oke? Oke? Mingyu sih Mawanya Mingyu Mawanya Mingyu Ini cringe buat you Ini cringe buat you Aku tadi nonton yang bagian itu sama Marcia Ini Ini Wah lu banget siapa sih yang nyuruh Kalo di mati itu Tuh guys Mingyu yang coklat Ya lari Mingyu nya Tadi kita udah yang pertama tuh ada rusak Kita tadi kasih makan rusak Ini banget Ya Allah siapa yang gira sama domba Jangan Jangan iri Jangan iri ya Harus banget cringe Jangan iri ya Jangan iri ya sama domba Jangan iri ya Likey 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 Aku liat komennya Alhamdulillah bisa liat kami lagi di JKTV Setelah sekian lama Oke kali Liat mereka pas Nebak minuman jamu By the way makasih jawatnya udah buatin konten kami lagi Tama-tama Wah Jadi Ya sih bener Marcia selalu lucu Udah guys kalau gitu aku komen di youtube dia top komen jadi aku baca like and subscribe kalian gak liat gelang aku gelang aku tekan eh kebalik gak kebalik sih bener sih harus liat gelang aku karena gelang aku aku suka banget sama kontennya Kak Indah Kamiya makasih loh pitanya lucu banget iya ini sebenernya buat anak-anak lucu kan tuh liat bling-bling bling-bling anak kecil baru ya gelangnya iya tadi kalian gak liat itu kayak spainnya begini loh jadi kayak kalian dulu pernah gak sih punya yang versi-versi kayak princess gitu nah kalau ini tuh sum-sum gitu guys tuh liat nih ada Mickey Mouse ini apa aku kasih sama sama Kak Ola ya dia suka Mickey Mouse ada wang hidupku terus ada cincin 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 gelang sanda kamu ulang tahun hari ini happy birthday sanda suruh suruh Kak Diki video call kamu lagi Kak Diki Kak Diki kamu gak video call aku kemarin demi apa sih oh my god aku kira kita akan bersama-samanya karena kamu video call sama siapa aku sampai 14 kali liat di ceket titipi oh ya aku sampai 4 ya udah udah aku baca kita yang cowok ngoleksinya kartu Pokemon oh iya ya beda ya iyalah masa yang princess boleh skip video call kah indah ih gak boleh Kak Hekoy tadi aku liat juga Kak Hekoy bilang Kak Hekoy belum nonton oh ceket titipi nonton ah kok gak nonton sih ku ulang terus lagu ya nanananano no eh aku tuh itu ntar ya bensin aku tuh luli parfum jadi aku akan mencoba anginya ini apa enggak sih nginju dong mbak gak apa-apa dong dong mbak semua semua yang perlu nama aku kasih nama minggit pasti aku menyukainya gitu aku ini deh aku agak bimbang deh apakah aku nonton konser atau enggak ya sebenarnya tidak begitu ingin gitu oke antara iya dan tidak tibet tapi konser jadi ya tapi Helen harus banget nonton ya guys kita ngetik angka biar apa sih ikut juga biar apa jawab guys 888 gitu maksudnya yang itu apa artinya kak 888 kapan konser wajib booster konser konser wajib wajib gak sih guys wajib wajib kata kapten wajib kata kapten indah kok kangen ke mall gara-gara kamu lo kamu udah lama gak ke mall pasian banget kenapa udah lama gak ke mall aku bangun PM aku harus PM abisnya aku PM ya indah pandu mau kamu SR pas ultah dia pas dia ultah video call dia ultah video call maksudnya dia ultah tanggal 3 kan kamu bilang aku baca DM kamu besok berarti besok aku sibuk gak mau indah jangan rindu ya kamu aja ya pandu nanti nangis indah apa-apa dong pandu nangis itulah yang saya inginkan sibuk mulu kami weh si paling sibuk gak apa-apa deh karena kalian tau aku bulan ini aku kuliah tapi aku sega tau itu kalau berani aku kuliah kayak aku tuh beneran guys aku kira tuh bulan depan aku baru kuliah kenapa waktu berlalu begitu cepat kenapa waktu berlalu begitu cepat terjadi merah tangannya iya puntur gelangnya maaf ya kakak iya 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 tidak food grade iya tidak tahan dia dengan agak bagus bagus boleh gitu bagus ini lucu makasih ya kakak yang sudah memberikan kepada aku aku gak sengaja tadi kenapa kamu parfumnya maaf ya emang parfum jahat cantik banget ah makasih kalau kena kasur benar juga kasur aku taruh ini lagi lihat guys ada corner baru di ada bunga terus ada muneka terus ada buku inter indah dan buku doa ini sumpah aku serius guys ini buku zikir sehabis sholat dan doa-doa mending dibilas dulu oke kalian akan menunggu karena aku bilas dulu ya oke di right back out saya akan kembali aku setengah kembali hai mental hai mental sukan kamar aku kalian harus lihat tadaaa aiguu kyawo aiguu kyawo mau cuat kan guys tuh lihat aku taruh di atas meja udah dibilas udah yaaa ini adalah silent ya kan nyatuh hucu kan kucing yang meong dari kazmy ini kyawo tapi aku lupas ini karena aku taruh di atas meja gantungannya hmm hmm kucingnya sailor moon ya iya ibu cuat gak sih kayak nih kucing cuat dan segala kepingpingannya babi hutan ya gak boleh bilang gitu terus apalagi yang ada di kameraku nih aku ngeran ini buku inter indah i love inter indah so much isinya sih itu kan gak boleh ini adalah jadwal mingguan aku aku inter itu doa doa penolong di setiap waktu ini ada tiga recommended selanjut selanjut udah lagi ya udah sih kira ada lagi yang bisa saya perlihatkan kesan sekali halal halal dong cerita hantu dah cerita hantu aku tidak ada pengalaman sama sekali dengan hantu gimana caranya kalau gak ada pengalaman sama hantu gimana bulan ini video call dong ya video call lah masa kalau gak video call tadi aku mulai pas banget yang 9 ternyata cari hantu aja bentar aku balikin indah gak punya duit buat video call pake daun malam kak indah hi xs xne video call kapan dah gak tau aku belum ada jadwalnya jangan-jangan jawatnya gak mau ngasih tau aku sebarin sebarin semua sebarin jadwal ini kecuali indah ya indah terakhir aja indah gimana kemarin ketemu aku masih nyira bocil ya agak terlihat gak sih masih sama lah bocil aku juga mau meet and greet meet and greet gak tau juga aku ada apa gak bulan ini bentar lagi meet and greet bentar lagi meet and greet indah boleh tidak download tidak video tadi boleh kamu mau download video boleh lah kenapa kamu minta izin indah hai kak Yeni hai Fadil belum pernah meet and greet sama kamu deh coba deh indah udah liat spot i spot indah udah udah aku udah liat tapi aku belum denger banyak sih cuman beberapa nanti aku liat lagi ya soalnya kemarin aku liatnya kayak udah malem banget gitu terus tadi pagi aku membersihkan kamar kenapa ya kalian kan hobi gak bersihin kamar kayak kalau misalnya mau mulai sesuatu tuh kayak harus dibersih dengan sebersih-bersihnya kayak sakta sakta semuanya harus dibersihkan kayak emang di meja dilatih aku begitu sih indah sudah makan sudah tadi aku pergi sama Catherine sama Mary mereka udah mereka udah repost instastory aku belum si liat dulu jauh 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 jangan gak diripos parah bersihin kamar kalau mau lebaran aku tuh kayak semangat menjalani hari dengan oh diripos sama Mary akhirnya katrin gak diripos katrin gak diripos tuh kan katrin katrin asya Allah asya Allah ngapain hari ini di rumah dong ya to the moon to the star indah indah aku suka nonton Lisa Rapim day of oh iya aku suka nontonnya kayak kalau vlognya aku sukanya yang vlog terus juga vlognya jaydal juga seru guys aku juga suka kamar cewek sama cowok bersihin kamar cowok hmm sincha aku berani kontes kamar terbersih indah share foto pas ah mata ada gak sih oke kamu pernah mengingatkan aku nanti aku cek ya kayaknya ada deh cinja 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 jong mal ayo share cepat kan ini handphonenya gimana cara saya mau share kamu mau aku end live gitu indah indah apa apa kenapa manggil-manggil hari ini kamu juga belum PM iya aku tadi mau PM tapi aku kayak tadi aku pulang ke rumah tuh kayak show showroom 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 gitu meneng freak buat saya adalah orang aku bilang gitu kayak biar ntar kayak gak hilang gitu semangat aku showroom ntar pudar terus kayak akhirnya gak jadi gitu itu adalah bentuk semangat enggak si paling showroom si paling showroom emang prick indah check DM list bulan ini ya ampun rame aku liat kami ngechat 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 dm maksudnya ngechat gak kali-kali gak kali-kali di waro indah halo mana kamu Tasha Amalia indah aku ngamen di DM IG kamu katian oh ya queen of SR di waro indah indah red seberapa suka kamu sama rambut barunya rambut aku ini suka kalau dia ya suka-suka aja sih kalau dulu tuh sependek ini tuh aku udah nangis tuh di rumah guys ini adalah termasuk pendek oke kalian harus mengerti pendek versi aku adalah ini oke ini tuh kayak sampai sini doang tuh udah ilang rambut aku tapi ya biasa aja sih showroom everyday agenda ih aku pengen banget guys aku kan ini cuman rencana cuman rencana ya jadi kan abis konser itu kan biasanya kayak kita tuh gak terlalu hektik lagi karena biasanya emang kalau mau hektik hektik tuh kalau ada sesuatu yang mau kita capai segera gitu misalnya harusnya kalau misalnya setelah event tuh biasanya kayak ada day off gitu kayak list rapim gitu terus aku juga kan hampir mau hampir mau kuliah terus aku tuh berencana kayak setelah konser sampai aku mau kuliah itu kayak showroom gitu tapi itu kayak cuman rencana doang ya aku cuman bilang rencana doang ya guys ini tidak tahu tapi cuman terlintas aku hanya menceritakan kalau aku tempat terlintas seperti itu kayak nah gitu 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 gak sih guys everyday tapi cuman sampai aku mau masuk kuliah karena aku takutnya abis kuliah aku bakal sibuk banget kan kuliah gitu jadi aku takut kita gak ada waktu bersama di showroom kayak gimana 6 Agustus gak ada loh Kak Indah oh iya gak ada 6 Agustus terus kita latihan sama ini buat apa bagus banget kamarnya i semuanya bilang makasih makasih nice mereka bilang makasih karena sudah bilang bagus kita bagus kita dibilang bagus SRD kampus jangan ngadi-ngadi ada aja idenya iya spray baru ya oh bukan enggak dong surprise biasa aku kan punya tiga cuman mungkin yang ini jarang diajak gotso diam aja udah mereka bilang makasih semuanya segenap keluarga besar kamar kos indah mengucapkan terima kasih yang sudah bilang tadi kamar kita bagus ya kan guys hmm spray Kak Indah offline atau online kuliahnya sejauh ini sih kayaknya online soalnya belum ada pemberitahuan baru kalau kita bakal offline gitu jadi saya bisa mengatakan kalau kayak semester ini bakal masih online gitu aku putus semangat dari mu indah semangat kamifu kamu ngapain sekarang udah mau selesai kuas kah tapi kamarnya kotor gak sih bagian mana yang kotor tidak ada debu sedikitpun padahal tadi abis nyapu loh kamu bilang bilang guys ada yang bilang kamar kita kotor guys tahan tahan aku sabar 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 guys jangan marah guys sabar sabar guys jangan marah pancing emosiku saja abis di ini tadi kita abis nyapu kan guys semisanya dia bilang kamar kita kosong eh kosong kotor tidak bisa dibiarkan santai 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 jangan marah guys jangan marah jangan marah jangan marah jangan marah guys jangan marah sabar siapa itu ya tadi aku ditanyain keluarganya siapa yang dateng leka ya tadi aku abis bales chat manager spill alat bersih-bersihnya dong kaya kita cuma sapu doang ya kan guys kita gak perlu sesuatu yang lebih mahal karena kita tuh anti kotor-kotor jadi gak terlalu effort sih apalagi nih ayo mau mencara lagi kos aku kamar kos aku ini ada di kamar kos kan guys jangan mau guys gak apa-apa apalagi apa lagi apalagi kalau aku mau jangan nyanyi aku gak baca perbulan berapa kak kamu aja dia jawab kamu aja kamu aja kamu gak kamu mau jawab bunga kamu mau jawab ada malu kita gak enak banget mau nyebutin harganya ya sorry banget sorry banget nih bunga malu juga mau jawab aduh sorry banget ya itu yang dibuang meja oh itu kayak tempat sampah gitu jadi kalau kamu bagar untuk membuang barang-barang yang kayak cuman kayak kecil-kecil gitu itu disitu tapi aku juga punya tempat sampah yang lebih gede sih kak kaos kamu kamu rumah di dalam kamu tidur di luar gak gitu konsepnya lampunya bagus banget oh ini lampu sih bukan ini ya bukan buat setiap hari gitu sih pake AC apa kipas AC yang mau ngomong kamu mau speak up mau dia kamu mau di dia gak mau di shoot katanya mau banget ya guys banyak yang introvert disini kita ada sih beberapa yang extrovert misalnya ini ini lampu ini extrovert dia soalnya dia kayak mau terlihat paling paling spotlight gitu makanya tuh tuh kan terang banget kan tuh emang dia extrovert banget guys gitu kalau AC tadi dia gak mau di shoot maaf buat ya tapi aku pake AC bukan kipas password wifi ada yang nanya password wifi nya apa gitu katanya kamu jawab mau sih tapi dia kayak lagi diikat gitu katanya tuh aku juga mager mau lepas biar aku aja ngomong ya iya password wifi gak boleh dikasih tau iya oh soalnya kamu berat gitu ya kalau kalau mau banyak orang lain yang login iya guys kalau password wifi kita gak bisa ya ngasih tau itu agak privacy soalnya dia tuh ya privacy itulah guys mohon dimengerti ya boleh numpang wifi nya kak tuh ada yang nanya boleh gak numpang wifi nya boleh boleh tapi bayar mau banget guys dia ternyata agak perhitungan ya oh mahal banget ya ampun dia bilang oh ya ampun gak usah dia aku sebut jangan gak sopan gitu dong maaf banget ya guys dia ya ampun gede banget ih jangan gitu numpang masak nasi dong dah oh masak nasi disini kita gak punya rice cooker teman rice cooker kita kita gak punya kita belum beli dia belum join club kita maksudnya kayak kamar kos kos indah family gitu dia gak join rice cooker opso ih kita lucu banget wana pangi bisa liat ini tuh wana pink ih kalau makan beli iya kalau makan beli rice cooker opso tidak ada rice cooker disini numpang menua bersamamu bunganya pasti introvert iya bunganya introvert dia kayak cantik-cantik introvert gitu nah apalagi bagus godanya warna kuning oh ini bukan warna kuning jangan maaf jangan maaf tenang-tenang biar aku yang bilang kamu jangan bilang gitu kamu bilang dia warna kuning dia marah loh ya ampun kamu udah eksotis gitu ya ampun maaf ya eh emang suka kurang aja gitu itu mah coklat kamu kuning-kuning gimana sih yang sopan dong gak itu coklat muda tekan muda mentereng gak sopan banget dia bilang iya iya tenang-tenang enggak itu warna coklat aduh kalian gak boleh gitu ya kalian harus menghargai kita disini indah close family hijau stabilo kamu gak dengarkan oh my god kamu tembok kamu dibilang hijau stabilo oh my god kamu gak bisa berkata-kata sih lawan lawan next karena aku jadi ketawa sama tembok keneran ka indah indah kayaknya depan pintu udah ada dokter datang kenapa ada dokter dia sakit iiiih padahal pincang-pincang dengan pendukung kamar kok masih ada iya kayak ini tembok ada tv juga kamu pernah nama tv gak usah deh tv tuh dia agak memantulkan ini kamu gak bisa masuk ya maaf ya gak apa-apa kan gak apa-apa kan kamu gak bisa masuk tv gak apa-apa soalnya dia gak bisa ya agak agak serem sih ada pantulan kan gitu kamu ngerti malam indah hi kayo yon indah tadi mukanya ngehina kamu dari belakang sumpah sumpah lo emang begitu apa gue gila gue gak habis pikir kayak lo tuh anak baru ngerti gak sih kayak baru loh lo masuk disini gila lo ngomongin gue dari belakang ya ampun gue gak nyangka gue gak nyangka baru banget kayak bro oh berarti kalau dia udah ngomongin aku dari belakang lagi tau aku bilang ya dia baru loh aku baru loh dia masuk dia kan biasanya barang-barang baru tuh biasanya lebih gak sumpah gitu loh karena dia udah kayak baru udah disini dia udah tidak merasakan kalau kita tuh udah family banget karena udah lama eh mati mati kan kenapa kamu malu kamu jangan gambek gitu dong aku bilang gitu tuh kan guys gara-gara aku bilang dia mau protek dia jadi ngambek ih maaf jangan marah jangan marah ih beneran loh ngambek dia wah gimana nih kamu gak mau nyala beneran gak mau gak mau nyala demi Allah kamu kenapa marah ngambek guys kamu gambek demi apa sih aku gak nyakal banget kayak cuman bilang gitu loh yang dunia tuh lebih keras dari itu kamu aku cuman bilang kamu mencuri spotlight terus kamu gak mau lagi nyala gitu gila ya gak habis pikir ya ampun gak ngerti lagi andain guys bisa aku tunggu ya hari ini doang ya hari ini doang kamu gak mau gak mau nyala gak apa-apa hari ini doang oke oke salah aku emang salah aku iya aku iya aku minta maaf tadi aku ngomong gitu tapi kamu nyala ya aku masih showroom nih aku masih showroom loh kita butuh kamu kalau gak gak estetik nih kamar polong banget ya ampun dia beneran gak mau nyala guys dengan Allah ya ampun udah yaudah aku diemin dulu ntar juga kamu kamu baik sendiri kamu suka gitu ngambek ngambek gak jelas udah nih istirahat dulu istirahat udah istirahat yaudah udah aku matiin tuh istirahat ini ngebut kain aku beneran beneran gak mau nyala guys aku gak bohong ada masalah apa nih wah bingung tuh kan gini guys tertik lagi di kamar habis kena mental lampunya iya kan capek banget ampun jangan gitulah itu udah berapa lama bersama coba kamu pikir-pikir kenangan kita sama ini kamu sering loh masuk youtube ini yang siaran ulang showroom tau kan terus kenapa baru sekarang kamu baper dibilang spotlight kan emang kamu mau mencari spotlight hah kenapa kenapa baru sekarang ya sekarang kamu mau apa mau kamu apa sekarang kasih tau aku aku minta maaf kamu gak mau maafin terus sekarang gimana nih gini doang nih aku gini doang gak ada nyala-nyala gak ada terang-terang benerannya gitu itu mau kamu kamu gak nyangka banget semua ya ampun selama ini loh ini gak mungkin nih sampe akhir begini ya ampun gimana sih ini gak boleh loh ngambek-ngambek sekali ini aja coba aku ulang yang ini kamu mau gak gak mau udah aku ganti loh temen kamu kamu tetep gak mau yaudah udah cukup apa kasih tau aku masalahnya apa coba aku pencet kamu pencet tadi tuh tuh kan kamu tuh aku ngerti banget kamu tuh cuman ngomong-ngomong doang kan kamu cuman ngeprank aku kan aku ngerti banget hanya kamu gak boleh tuh itu udah bagus itu udah damai kan ya kan ya ya udah ya jangan dinget-dinget lagi ya jangan dendam ya kita harus selalu bersama tuh kalau ih liat bagus banget kalau ada kamu tuh ih terang banget sumpah ih bagus banget ya kan guys yang bagus banget tuh tuh ih amazing emang aku kayak cuman butuh kamu buat showroom aku gak butuh yang lain ya handphone juga aku gak butuh buat showroom aku butuhnya kamu doang baik banget gue liat aku ya emang dengan semuanya loh baik banget lah aduh kamu jangan baca komen ya apa lagi nih keda lagi keda lagi ya udah gak ada yang ngomong kris ini kita bestie forever and ever iya like oh she like fans hah emang kalian begitu kalian juga punya indah kos family spray oh my god oh my god jangan jangan berani-berani sama spray sumpah aku ngomong banget nih aku kayak ngasih tau dengan sejujurnya jangan spray aku bahkan takut sama spray aku takut banget aku bilang jangan bercandain spray ya ini pengalaman aku pribadi aja kalian jangan bercandain spray dia bener-bener sensitif banget sensi banget indah kenalin tembok kos kamu sama tembok kos aku tergantung tembok kos kamu warna apa ijo green screen gak bisa gak bisa kita kalau ijo green screen ya kan iya tergantung warnanya kita cuman mau temen-temen yang pastel-pastel gitu sih mau banget ya kita nage girly banget gitu ya sorry banget nih sorry banget kalau ada yang tersinggung aku minta maaf oh gitu ya tembok kamu warna shaming gak oh ini gak ngomongin warna shaming 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 semuanya splendid ya kayak bukan gitu nah susah banget ya jelasin ya yaudahlah kita diem aja gak usah susah nih ayo tembok aku di aspal Kak Indah kamu mau gak tembok kamu gak temen-temen yang di aspal dia mikir dulu oke ih senyum-senyum kan di senyum-senyum nih guys oh my god kenapa kamu senyum-senyum kamu suka yang unik-unik gitu ih dia suka yang unik-unik gitu tembok yang di aspal dia suka di di senyum-senyum aneh banget dit kalau udah tembok di aspal baru mau tembok green screen gak mau parah banget siapa sih yang ngajarin gak mau gitu nama tembokmu siapa nama tembok aku James ya kan James James yes namanya James James Nabila oke James Nabila karena dia marga aku bukan marga sih kayak Cintia Nabila Putri Indesnya Nabila James Nabila James Nabila cowok dong iya cowok cowok eh bisa sih temboknya dia cewek cowok juga bisa Nabila kan cewek terus kayak James kan cowok jadi James Nabila iya iya bagus tau namanya James Nabila gak nyambung James Nabila siapa yang punya nama James Nabila aduh terus satunya aku yakin James Nabila L nya juga mau double oke oke dia mau L nya double ya sama kayak kita jadi dia mau Nabila doangnya harus banyak Nabila gitu sama kayak kita parah banget indah keren banget catat nama baru lo namanya bukan Kim oh bukan Kim oh iya kamu kalau misalnya ntar aku sama Mingyu kamu mau ganti marga berarti enggak oh iya kamu pasti aku tinggal aku ke Korea so iya kamu pake nama Nabila aja ya gak usah ganti Kim kalau aku sama Mingyu oke oke ya iya kamu tetep disini kan tapi kamu harus nama kamu harus jem Nabila aja ganti-ganti iya oke oke dia kan selalu jem Nabila kalau aku sama Mingyu juga dia gak bakal ganti marga jadi Kim kalau kayu mau gak indah tebo kayu jangan kan dia jadi dejavu kamu mah jangan nyebutin kayu aduh iya gak apa-apa kamu jangan nangis James kamu gak bisa-bisa aja di nyebut kenapa jambu James maaf banget ya aku gak semua aja aku baca James kamu kenapa nyebut kayu sih ampun dia jadi inget mantannya aduh aduh gimana nih kan nangis tuh ntar malem aku gak bisa tidur kalau dia nangis gimana iya gak apa-apa gak usah di kirim kayu ya ampun kayu tuh gak berhak dapetin kamu eh dia gak berhak sama kamu gak usah inget-inget kayu lagi ya kamu aku tidak ikutan sedih kamu bawa-bawa kayu ya ampun iya gak apa-apa ntar deh tadi tembok yang diaspal gimana hmm senyum lagi tuh tapi tadi yang punya tembok yang diaspal bawa ksit biar dia gak inget lagi sama kayu ya tembok yang diaspal tadi tuh senyum lagi hmm cepet banget ya berubah suasana hatinya disebutin tembok yang diaspal senyum lagi tadi inget-inget kayu susah deh jangan sebut-sebut lagi ya mantannya banyak mohon bantuan ya kan udah kain dah jangan marah gak apa ya kan aku cuman membantu dia biar ini aja ya kan aku udah capek juga nih amanya ceritain tembok green screen sekali lagi aku tanya ya aku tanya serius nih tembok green screen beneran gak mau dicoba dulu at least enggak oh yep oh gitu oh katanya dia kalau tembok green screen dia sering denger gitu dari temen-temennya katanya red flag gitu oh iya oh jadi dia kayak trauma gitu sama yang green screen oh gitu oh iya 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 gitu guys ternyata dia sering kayak denger kayak ala-ala kayak gemini jangan sama gemini gitu kalau tembok tuh yang green screen katanya gak boleh oh gitu iya 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 gitu ya kalau itu kan kayak gemini no no gitu kan kalau mereka tuh kayak green screen no no baru tau kamu kenapa gak cerita kamu cuman ngeretain kayu doang makanya kamu cuman taunya kayu doang kemarin tembok granit gimana granit coy tapi apa sih granit granit ya aduh gimana cara ngomongnya aduh dia jadi gak enak tadi abis nerima mau tembok yang di aspal terus datang granit mau lagi ini malu aja granit marmer marmer cuy cuy marmer gimana kalau granit sama marmer mahalan mana sama ya granit granit dia bingung deh bingung dia guys marmer marmer aja kan kan tuh udah marmer granit lagi marmer oh granit marmer dua-duanya gak boleh dua-duanya kamu ntar kesebar kemana-mana kamu kamu playboy playgirl gimana kamu semuanya tadi bilang sana-sini mau mau dibilang gitu enggak kan nah kamu jangan gitu james nabila jangan malu kartu keluarga malu kartu keluarga nabila indah kos family malu kita ntar nama-nama keluarga kita dibawa jangan gitu ya gak boleh ya udah ya udah ngantuk ngantuk semuanya ngantuk kalian gak ngantuk kan kalian gak ngantuk she's tan but she's green screen oh my god it's a big no-no dah ya aduh aku udah capek capek ya aduh perhaluan ini james sasimo padahal kamu belum ini loh udah ada aja yang judge kan udah aku bilang kan makanya tadi tuh ngomong tuh yang bener jangan langsung iya-iya iya-iya mau granit iya-iya mau marmer kan jadi denger kan tetangga tuh penonton denger semua kamu sasimo sana-sini mau gimana tuh aku gak tau ya aku gak mau gak mau ngomong-ngomong apa gitu menjelaskan ke orang-orang emang salah kamu marmer mau marmer iya granit iya temboknya di aspal awalnya mau temboknya di aspal dikasih marmer dikasih granit makin mau udah aku udah cukup ngomong aku udah cukup urus sendiri aja ya udah gak usah aku gak tau akan kusebarkan info James Playboy udah dibilang dari tadi ini gimana nih kamu mau keluar aja dari kartu keluarga kita kamu bikin malu aja bikin malu udah dibilang kita tuh orang baik-baik keluarga harus baik-baik rajin sedekah rajin sholat kamu kamu sana sini mau gak bisa satu aja yang mau kita tuh sudah susah payah susah kita membangun keluarga ini gimana nih caranya udah ya pokoknya kamu urus aja tuh kalau gak kamu setuju kan keluar aja kamu dari kartu keluarga kita kita tuh harus yang bagus bagus yang baik gak ada kita setia cocok kamu capek udah James cukup James gak sekarang mending mending malam ini kamu apa pikirkan baik-baik pikirin tuh kesalahan-kesalahan kamu apa aja pilih kamu sebenarnya maunya siapa gitu ratapi dengan betul-betul serius jangan basing mikir pikir dengan pikir pikir dotak gadak gadak ya pake apa aja yang kamu punya sebisa mungkin dipikir ya capek tidak normal iya gak ada dibilang James sahal atau James udah kita sudah di ujung muka doang kalem kelakuan absurd juga jangan lupakan kan jangan lupakan kamu pokoknya kalau kamu gak habis pikir eh gak habis pikir kalau kamu gak mikir dengan serius hari ini kamu kita ganti sama rice cooker mau kita udah mikirin dari tadi rice cooker apa kita ajak join ke kamar ini apa enggak kalau kalau kelakuan kamu gini kita jadinya mau ngajak rice cooker join keluarga kita aku udah udah mikir lama-lama apa join rice cooker rice cooker join ke tempat kita apa enggak tapi kalau kamu gini karena kita kekurangan keluarga kita bawa rice cooker kesini ya ganti rice cooker eh tapi kalau kamu gak ada gimana ya angin masuk hujan ya susah juga sih masa ganti kamu sama rice cooker rice cooker cuma makan nasi kamu kalau kamu gak ada kena angin hujan gimana ya ya ratapi aja dulu baik-baik bentar kalau kamu kalau kamu gak ya kita ganti tembok baru green screen kita ajak join juga gak apa-apa green screen malu keluarga susah bet bagus kalau udah nonton SR ini ya kan diganti tenda capek James James Nabila emang gak jelas nangis dibilang itu nangis tuh kan cengeng cengeng banget emang James udah guys tuh nangis dia udah dibilang dari tadi enggak boleh nangis cowok gak boleh kamu ceng apa cowok kamu gak tau juga nangis nangis suruh ganti rice cooker nangis kan kalahkan sama green screen ngomongin green screen kita ganti green screen nanti nangis oh makin kenceng nangisnya aduh pusing teriak 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 sampai sampai ujung-ujung tutu sampai ujung tetan ujung kedengeran juga nangis tutup mulut bungkam bungkam tutup gak boleh bersuara nangis tembok nangis bocor dong keselot kan tangga dengar makin malu sama keluarga minum dulu Kak Indah disuruh minum kita emang suara kita serak ya Kak Indah sadar sadar kenapa sih aku cuma gak ada ngajak ngomong James gak gak usah kamu gak usah sosok membela dia deh gak usah tuh kaca mau ngomong mirror-mirror on the wall with the very beautiful in world mending kamu urus Snow White deh Snow White tuh dia tanya siapa yang paling cantik di dunia daripada kamu ngurusin kita gak usah sok ngikut ngikut masalah kita kaca Snow White tuh diurus udah diracunin dia sama ibunya ibuk buat kaca diem kaca jelas nih kaca ini jelas banget sih kaca aduh aduh nganya iya iya mending diem tuh iya mana iya mana aku tau sih mana aku tau dimana tuh ibu ibu tiri jahat gak tau mungkin dia lagi lagi nyari ramuan buat Snow White apa sih iya iya sekarang orang lagi dibahas James nah nanya Snow White nah Snow White gak tau Snow White dimana bener tuh kaca kalian lihat kaca love tuh kaca love nih ya nanya Snow White dimana ibu tiri Snow White dimana kita tau kita lagi ngurus James ya Allah sibuk AC lagi ngomong lagi AC ngomong ganti kipas angin mau ganti kipas angin masih gimana Snow White gak tau Snow White gimana ya Allah udah capek udah diam gak ada dinanyi Snow White lagi udah ketemu kali Snow White aduh Snow White Snow White dicariin mirror-mirror on the wall it's the very beautiful in the world hilang indah kojopan positif oh my god iya cepat sembuh kojopan kasian kasian banget kok bisa gara-gara Snow White pusingan orang tuanya tolong segera diberitahu kenapa ya mama aku udah kenal sama mereka semua ada gak sih yang baru join disini kalau aku belum ketemu gak ada gak ada mamaku udah ketemu semua sama mereka ya gak usah lo tuh gak diajak lampu gak usah diem gak keliatan kan disitu makanya lo tuh gak diajak lampu mau ikutan nimbrung lampu hmm 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 sok cantik sok cantik disitu berdiri gak keliatan gak keliatan disana mana bisa orang lihat orang kameranya kesitu lampu malah mau ikut-ikutan hmm gak keliatan udah dibilang gak usah gak usah pos-posnya begitu gak usah hmm malah ini kejauh awalnya apa kak yaudah sih kayaknya menikmati hidup hmm iya gak bisa dia minta request mau ditaruh disana gak ada colokan lampunya kesitu gak ada gimana kamu gak bisa nyala kalau gak pake listrik gak ada colokan lampu disitu mau pindah kesitu iya aneh aneh si aneh makanya jangan bergantung pada listrik mereka tuh mandiri gak perlu listrik iya kalau lampu kalau perlu listrik harus disini karena colokannya ada disini kalau disitu gak ada listriknya gimana gimana request request pindah situ penuh penuh request pindah pindah lampu caper betul kan dibilang caper memang boneka bernya mau jajat kan udah dibilang liat liat tuh mau jajan lagi tadi siang apa tadi siang kamu sudah beli es krim udah beli apa ciki-ciki yang ada ciki-ciki yang ada hadiah seteribu dalamnya apalagi tadi tighty apalagi terus sekarang kamu mau jajan lagi ya unicorn kamu gak usah jadi nge-push dia untuk jajan terus sejak ada unicorn nih awalnya tuh dia gak hobi jajan sumpah dia gak hobi buat jajan sebelum ada unicorn sejak ada unicorn nih udah aku bilang kamu temenan tuh cari yang benar yang gak ngajak jajan terus kita jajan kan cuma sebulan sekali kan banyak yang mau di dinafkai datang si unicorn ngajak jajan terus kira-kira kaya raya tuh enggak oh melawan melawan dibilangin melawan gitu unicorn yang kecil sembunyi sembunyi gak berani gak berani ngomong dibilang lah jadi mau jajan lagi mau jajan apa lagi sakit jajan terus sakit gak sehat jajan terus bukan masalah pelit gak pelit ya ini kita singgirkan lah uang uang bisa dicari lagi sakit jajan terus tuh gak baik ya denger ya 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 katanya dibilang jajan terus kan gak sehat kan ya guys bukan masalah uang uang bisa lah diatur bilang jangan dikasih duit jajan dah iya tadi pagi makan es terus batuk batuk ngadu-ngadu capek kita susah kak indah apa emosi sekeluarga nyari masalah banget malam ini masa guling minta pulang ke kerinci eh guling kamu ke kerinci aja belum pernah kamu kenal kerinci enggak enggak request request ke kerinci kamu tuh orang betawi Jakarta kamu lahir di Jakarta betawi gak usah sosokan dari kerinci betawi sosok mau ke kerinci kamu tuh bukan orang Sumatera udah dibilang mau pulang ke kerinci gimana caranya iya kamu ketemu siapa di kerinci aku tanya siapa kamu ya gimana terus kamu mau naik pesawat dikempesin mau dikempesin mau masa kita bawa kayak gitu nanti kira orang pocong gimana bawa-bawa itu ke bandara dikira orang pocong takut orang semua gimana itu harus sadar pulang-pulang ke kerinci pulang terus ajak-ajak pulang si guling mau liat kampung majikannya udah kamu betawi-betawi aja udah gak usah sosok kerinci kamu tuh akhir dan besar disini sosok kerinci mahal tiket pulang mahal dulu pas pandemi ya susah kan pulang ke itu terus tiketnya jadi pada murah-murah semua sekarang tuh mahal kamu tuh harus tahu harus mengerti keadaan ekonomi kita sekarang gimana kan apa emang sih padahal gak denger salah enggak tahu itu keluar aja otak saya janji gak pocong jam segini emang rawan emang pikiran lancar ya Allah istifarnya wekwek wekwek SR juga eh acal juga SR gabung dong gimana ya alhamdulillah semu alhamdulillah apa nih kamu tahu guling indah punya guling lain di Jambi makanya kamu gak diajak ke Jambi ha ha langsung membelalak mata sopan gitu bagus matanya membelalak gitu bagus sopan udah bagus aku beli kamu udah bagus aku adopsi kamu bawa kesini kemarin kamu dimana di pabrik ditumpuk-tumpuk masih kempes terus sekarang kamu udah berani gak sopan waktu denger aku punya guling lain di Jambi kamu langsung menatap mata aku dengan dengan gak sopan gitu dengan membelalak gitu sopan sopan yang sopan ya tolong susah banget ngomongnya capek kan lanjut lagi tuh harus dipancing ya bilangin giliran iya iya apa salahnya punya guling satu lagi kan udah balik lagi kita balik lagi ke cerita yang tadi susah bawa kamu ke bandara iya nanti kamu dikira pocong gimana nanti kamu disurut ditinggal disana gimana aku gak bisa jemput kamu lagi di bandara gimana ganti lagi guling baru mau kamu mau tinggal di bandara aja nanti kamu dibuang gimana diam gak bisa berkata-kata kan makanya gak usah gak usah banyak gaya capek udah ngga jangan dimarahin mulu kasihan tuh kamu aku udah gak mau marah-marah kamu malah aku marah-marah balik lagi apa James apa sudah sudah meratapi meratapi gak bisa sebentar-sebentar harus lama masih mau di keluarga ini masih terus gimana tuh orang-orang sudah bilang kamu sasimo playboy aku butuh sekarang kamu cari tau gimana caranya biar hilang hilang kalau orang bilang kamu sasimo playboy playgirl kita gak bisa kita gak bisa kalau kamu kayak gitu malu malu capek keluarga gak ada yang bener capek apa nih bantalnya minta ketemuan sama Minjun dah iya udah aku bilang aku janji nanti kalau aku udah bisa ketemu sama Minju kamu aku bawa udah gak usah dia mau ngomongin terus kamu gak tau betapa susahnya aku LDR sama Minju sekarang terus kamu sekarang ngasih beban sama aku kayak kamu mau ketemu Minju aku juga mau aku ketemu Minju emang kamu doang mau ketemu Minju enggak kan aku juga mau kamu gak usah ngingetin-nggingetin aku ketemu Minju ketemu Minju gak ada gak mau ketemu Minju semua orang mau ketemu Minju kira gampang ketemu Minju minta ketemu Minju ya Allah mau ikut ke konser ya Allah malu bobo bantal ke konser malu masuk berita ntar kita ada orang bawa bantal ke konser buat apa masa kita bilang dia mau ketemu Minju malu kita capek bisa kita bilang kamu harus sadar diri ya jangan kasihan member JKT belum dikasih obat sepertinya apa apa James juga mau ikut katanya James lagi James kamu tuh selesai ini kita bawa kamu ke situ isinya kamu doang kamu doang segitu segitu 4x4 meter kamu doang kamu tuh harus mikirin perasaan penonton lain mau ke konser Mingju gede kamu tuh gede konser Mingju udah kamu kamu udah gak bisa nangis capek ngurus Mingja Mingju Mingja Mingju apa sih selera kita sama semua nih Mingja Mingju kamu lagi Mingja Mingja ada lagi sekarang Mingju mau Mingju tadi green screen eh green screen gak ya siapa tadi lupa siapa tadi oh tembok yang di aspal granit marmer sekarang Mingju ya Allah Mingju tuh beda sama kamu dia manusia gak bisa kamu sama Mingju aku minta maaf banget nih tapi Mingju tuh manusia kamu tembok gimana caranya ya Allah ada-ada aja mau Mingju awak tembok minta Mingju tembok mau Mingju gimana capek udah DM mamanya jangan ntar mamaku mamaku kok biing ngeliat siaran ulang di showroom aku capek banget Tuhan kita udah berapa lama sih showroom guys udah lah ya kita showroom showroom ini udah 5 ribu yang nonton aku udah showroom berapa lama sih 29 it's been a long night here a long night day udah satu setengah jam showroom seru banget hari ini cameo kita rame ya ada tembok James Nabila ada apa cermin ada ada bunga ada Gordon ada AC ada spray juga tadi yang gak berani kita ajak ngomong terus ada guli emang pas banget baterai aku udah low bed banget guys jadi kayak emang ini adalah saat yang tepat kita selesai showroom ya semuanya makasih banyak sarangin oh iya aku gak melupakan kamu yang terbaik hari ini say hi 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 you're the best ya hi itu dia bilang hi guys aku lah yang membuat estetik itu udah ya guys makasih semuanya semuanya bilang makasih terima kasih makasih makasih guys makasih James tuh James bilang makasih makasih guys 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 dadah si uu seno mau seno gak tau cara seno yaudah deh join di Katie dulu makasih dah makasih makasih guys seru banget ini tuh bawa apa ya ini sih dadah aku sebutin podium makasih Kak Fadil Alfarizi Kak Koyul Kargasatria Bay Rartik Puja Andre Hermansyah dan Jimmy Keren I Nyak Indah Julio Fatra Alfian PPG Jipo Dekson Josepo Rizku Jawapak makasih semuanya dadah foto-foto SS guys Indah Cos Family smile heart dadah 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 James ih James banyak fansnya sekarang oke senyum dadah dadah guys say cari d you you Terima kasih.